Halo selamat datang di channel Landmob driver kali ini kita akan induktur Toyota New Agia 1200cc TRD Sportivo yang manual untuk headlamp, headlamp dia LED proyektor untuk lampu dekat lampu jauh kristal multi reflektor halogen untuk DRL atau lampu senja di bawah LED untuk foglamp, foglamp dia halogen kristal multi reflektor dengan frame warna hitam doff dan grillnya warna kuning air damp yang besar warna black glossy untuk velek, velek dia alloy dual tone dengan ukuran ban 175x65 R14 dengan ban GT Radial Campiro Eco di belakang ada set skit TRD Sportivo dengan list TRD di defender ada emblem dual VVTi chrome dan stiker TRD Sportivo untuk spion sewarna bodi dengan lampu sen di atas ada talang air dan antena model tarik untuk door handle dia model tube kill door trim, door trim dia berbahan hard plastic yang ini bahan fabric, armrest, ada window lock, power window, auto CC driver, door handle chrome, di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket untuk pengaturan kursi dia bisa reclining, sliding ini ada tuas pembuka bagasi tuas pembuka tangki BBM yang ini untuk tuas cup mesin pedal dia 3 pedal manual, di atas ada laci penyimpanan terbuka, engine start stop bottom dengan ring chrome, ada electric mirror sudah electric retract, kisi AC yang bisa diputar 360 derajat dengan ring chrome, untuk bahan dashboard dia hard plastic, untuk bahan setir dia bahan karet, sebelah kiri ada audio steering switch, airbag di driver, untuk pengaturan setir dia fix, yang sebelah kiri tuas wiper, sebelah kanan tuas headlamp, dan ini design speedometernya, di tengah ada dua buah kisi AC, dengan sekelilingnya warna black glossy, head unit dia monitor, ada input CD, input USB dan AUX, di tengah ada hazard, untuk AC dia digital, di bawah ada kisi penyimpanan terbuka, di bawah ada kisi penyimpanan terbuka, power outlet 12V, di bawah ada dua buah cup holder, transmisi dia 5 speed manual, power brake mekanikal, dengan ujung chrome, di tengah ada cup holder, untuk bahan jok, dia bahan fabric, dengan headdress nyatu, untuk seatbelt fix, hand grip fix, sun visor, belum vanity mirror, untuk spion tengah dia fix, lampu plafon halogen, untuk sun visor driver dia, belum ada cup holder, airbag di dashboard, untuk penumpang, untuk glove box, dia standar, dan ini design door trim penumpang, untuk bahan door trim, baris kedua, sama dengan depan, hard plastik, cuman belum ada fabric, kayak di baris pertama, ada power window, di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket, di belakang kursi driver, ada setback pocket, begitu juga penumpang depan, ada setback pocket, untuk lantai dia, masih ada tonggolannya, penggerak roda depan, dan ini design interior, baris pertama, hand grip fix, baris kedua, untuk seatbelt, rapi tertutup cover, headdress, headdress, adjustable, ketiga-tiganya, untuk pelipatan kursi, keseluruhan, kursi juga sudah isofix, dan ada tilt lock, jadi jika ini diaktifkan, anak-anak gak bisa buka pintu dari dalam, untuk rem belakang dia, tromol, desain stop lamp dia, LED, baik, kecuali untuk lampu mundur, dan lampu send, dia masih halogen, dan ini, desain belakang secara overall, emblem agia dan trd, chrome, ada wiper belakang, di atas ada rear upper spoiler dengan high mount stop lamp, untuk rear upper spoilernya, warna hitam, dengan embossed trd, bagasi, untuk di bawah, dua titik sensor parkir, ada rear reflektor, dan diffuser warna hitam, dan ini bagasinya, bagasi dengan separator, ada tub tether, dari isofix, tub di bawah, ban serap, dia, velek kaleng, ini desain interior baris kedua, dan ini desain interior baris pertama, untuk mesin, kode mesin 1NR, 4 silinder, 1200cc, tenaga 88ps, di 6000rpm, torsi 11kgm, di 4200rpm, untuk ruang mesin, belum dicat, ini modul ABS nya, cukup mesin, juga belum dicat, cuman sudah ada perdam, sekian indektor, Toyota, agia, 1200cc, trd sportivo, like, komen, subscribe jika belum, nyalakan tombol loncengnya, untuk harga, saya cantumkan di deskripsi, dan kontak marketing, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!